Ini programan ini yang paling bagus menurut saya ya Menurut saya paling bagus karena sudah langsung membentuk fondasi akar yang bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di Bigan Bunce Channel belajar bunce tingkat dasar Teman-teman Kalau mungkin ya teman-teman mengalami Seperti ini ya Jadi setelah dicangkok daunnya menguning dan beguguran seperti ini Ini proses alami ya Tidak usah khawatir ya Jadi biasanya kalau akarnya sudah padat Memang akan secara otomatis dia menjatuhkan daunnya Atau regenerasi daun ya Seperti ini Ini proses alami Terus bagaimana caranya Caranya ya segera dipanen Diturunkan cakokannya Jadi seperti ini teman-teman Sudah padat Sudah padat Jadi sekarang saya akan panen teman-teman Langsung dipanen dan ditanam Jadi tidak usah khawatir ya Ini ada proses alami Sudah padat sekali Sudah padat sekali Dan untuk akarnya ini pernah saya lakukan program ya Nah Jadi ini dulu cangkokkan juga teman-teman ya Cangkokkan ditanam Kemudian Setelah program akar Ya ini sudah mulai program akar ya Kita lihat coba Nah bagus sekali akarnya Program akar Kemudian dicangkok Nah seperti ini Ini waktunya dipotong Terima kasih kan jadi ini teman-teman ya jadi ini tumbuh karena proses penyangkukan jadi setelah dipas kampiumnya maka merangsang untuk pertumbuhan tunasnya seperti ini jadi nanti akan di dia akan diwiring posisinya ke atas ini menjadi cabang pertama ini cabang pertama kemudian ini cabang yang menuju top langsung kita rapikan saja ya langsung dirapikan kemudian selamat menikmati bisa menggunakan kawat yang agak agak besar ini nanti cepat dilepas cepat oke nekarnya bagus sekali ya nah nah seperti ini dan nanti ini akan di arahkan untuk tumbuh tunas disini teman teman disini ini menjadi capang kedua dan nanti akan dipres disini ini dicangkok lagi disini nah seterusnya begitu nah ini hasil turun sangkoknya seperti ini coba lihat posturnya ya ini sudah bisa untuk ini capang pertama ini posisinya agak naik bisa menjadi capang kedua nanti ditumbuhkan dari sebelah atas capangnya agak sebelah atas yang lebih tinggi dan yang ini nanti ditumbuhkan untuk capang dan anak capang dari posi yang agak bawah jadi dia lebih turun nah ini ini bagus sekali ya bogelnya bagus sekali ini sudah membentuk seperti ini ini nah sebelum kita lanjutkan kita peronin dulu teman teman kita kurangi ya kita kurangi cabangnya ini supaya apa supaya tidak terlalu banyak menyerap makanan kemudian ini buah-bunganya ya buahnya kurangi karena untuk buah dengan bunganya tidak menyerap makanan sangat kuat nah ini jangan langsung ditanam teman teman kita potong saja disini kita potong ini sekaligus kita akan mengecek nih ada enggak akar yang tumbuh ke bawah kita cek nanti kita korek ada teman teman ya ada nah kalau ada akar yang tumbuh ke bawah seperti ini sebelum ditanam ya kita potong nah seperti ini kita potong potong saja ini kita letisnya harus dibuang nih selanjutnya kita tanam tanam seperti ini kemudian pasang biang penyanggar sudah tidak robo seperti ini dikat dulu dikat dulu ini bagus sekali teman teman jadi akarnya sudah langsung membentuk ya karakter akarnya sudah sangat bagus bagaimana cara program akar agar bisa bagus seperti ini kita lihat videonya jemputkan videonya pada saat memprogram kita lihat seperti ini terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video ini dan sampai jumpa di video ini selamat menikmati sampai jumpa di video ini sampai jumpa di video ini sampai jumpa di video ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video ini sampai jumpa di video ini sampai jumpa di video ini selamat menikmati 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 nah itu tadi teman-teman jadi akarnya sangat bagus ya sangat bagus kenapa langsung sudah membentuk seperti ini ini sangat bagus kita liat ini dari belakang sangat bagus teman-teman kita lihat sebelahnya sangat bagus nah ini sangat bagus ini programan ini yang paling bagus menurut saya menurut saya paling bagus karena sudah langsung membentuk fondasi akar yang bagus selanjutnya kita penuhin medianya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati kita tinggal siram saja ini biru diikat juga ini biar tidak banyak gerak terima kasih terima kasih nah ini teman-teman ya yang ke atas ini nanti masih kita program seperti ini seperti ini jadi akan semakin banyak bahan ya karena nanti dia sudah akarnya sudah bagus nanti akan kita press disini 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 dicangkok lagi kemudian kemudian setelah dicangkok tumbuk akar kita tanam lagi seperti ini jadi akan satu bahan seperti ini akan menghasilkan bahan bonsai yang terus menerus jadi tidak pernah kita buang kita potong kita potong kita cangkok kemudian kita tanam tumbuh sudah kuat cangkok lagi tunggu akar kita turunkan lagi terus menerus seperti itu sampai habis serasa tidak pernah habis ya karena dia naik terus akan tumbuh terus nah ini kelebihannya sistem cangkok ya beda dengan sistem stack kalau cangkok ini tidak pernah akan habis karena akan berregenerasi jadi dicangkok turun seperti di program seperti tadi di awal kemudian akan menghasilkan bahan cangkok seperti ini dan terus menerus seperti ini ini kelebihannya teman-teman oke teman-teman kita akan berjumpa di video mendatang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh